Hasil latihan yang begitu keras dijalani Boruto akhirnya berbuah manis Bantuan dari sahabatnya, Shikadai ternyata membuat Boruto menyadari tentang perkataan Kakashi Sensei tentang Rasenganya Kisah Boruto terbaru ini juga dibungkus dengan adegan Dimana Sarada sendiri secara langsung menanyakan kepada ayahnya tentang Mangekyou Sharingan Dan anehnya Sasuke sangat terkejut dan mencoba mengalihkan pembicaraan soal putrinya tersebut Lalu bagaimana dengan ibunya Sakura sendiri? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai keseruan kisah terbaru 170 ini Rasengan baru Shikadai datang menceritakan kepada Boruto bahwa mereka di Sunagakure juga menghadapi Dipa Jika tidak ada Shinki di sana, entah apa yang terjadi pada misi pencarian boneka tersebut Ujar Shikadai kepada sahabatnya ini Awalnya Shikadai meminta Boruto melubahkan soal Dipa Dan berfokus ke hal lain seperti mencoba fokus ke satu titik serangan dari Rasengan biasa Karena saat itu Shikadai sudah tahu maksud Boruto dan berjanji akan membantunya berlatih Shikadai menyuruh Boruto untuk menembus beberapa pertahanan tersebut Menggunakan Rasengan-nya dan ia hasilnya gagal Kemudian saat mereka sama-sama menyerah obrolan dari Shikadai tersebut Menyadari Boruto tentang cara memperkuat Rasengan Shikadai hanya mempertimbangkan soal komposisi berlian dan batu bara Dimana hal ini memberikan panas luar biasa dan tekanan kepada karbon Batu bara sehingga menciptakan berlian Pemikiran Shikadai soal komposisi berlian dan batu bara ini Akhirnya membuat Boruto mendapatkan solusinya Tapi memang belum jelas bagaimana hasil akhirnya tersebut Yang jelas Kakashi ketika kejadian itu mengawasi mereka dari atas Dan sedikit tersenyum Boruto menyadari apa yang ia katakan tentang hal mustahil Kecuali membuat kajaiban Dan tiba-tiba saja paginya batu tersebut sudah hancur dengan Rasengan Dan hanya Shikadai yang mengetahui akan hal itu Lalu apakah yang dilakukan Boruto setelah itu Ya Kakashi datang menemui Ibiki Dari divisi Intel Konoha Menyuruhnya untuk mengetes latihan Boruto Dengan orang yang bisa dibilang bukan sembarangan Ya dia adalah Shojoji Ya hal ini tentu mengejutkan Boruto sendiri Pasalnya Boruto diharuskan tanding ulang untuk mengetes Rasengan barunya dengan Shojoji Sosok yang dulu pernah ia lawan Dalam misinya bersama Tento Madoka Shojoji bukan lawannya yang bisa dikalahkan dengan sangat mudah Bahkan dahulu bukan Boruto sendiri yang bisa mengalahkannya Namun dibantu dengan rekannya Sarada serta Mitsuki Kakashi mengatakan begini Tujukan pada kami hasil latihanmu Kalau kau tidak bisa mengalahkannya Balas dendammu hanya akan jadi mimpi saja Hmm bakalan menarik nih kelanjutannya Lalu apalagi nih yang seru tentang kisah Boruto ini Ya tentang latihan Uchiha Sarada Sarada bekerja keras dalam latihan bersama ayahnya Sasuke Bahkan tak tanggung-tanggung Sarada terus meminta Sasuke menggunakan banyak senjata tersebut Untuk mengetes seberapa berkembangnya syaringan tersebut Memang aksi Sarada sudah jauh lebih baik daripada kemarin Tapi Sasuke juga menyadari satu hal kelemahan dari Sarada adalah staminanya Ada dua hal yang menarik dari latihan Sarada Pertama adalah Mangikyo Saringan Nah inilah salah satu inti pembahasan di episode baru ini Dimana ketika Sasuke meminta beristirahat Disana terjadi obrolan antara ayah dan putrinya Sarada secara mengejutkan bertanya kepada ayahnya tentang Mangikyo Saringan Dimana dari informasi perpustakaan tersebut Sarada tidak boleh mengetahui detail langsung dari mata Uchiha tersebut Dan dikatakan mata ini langka Yang berarti tidak ada detail bagaimana cara mengaktifkannya Hmm ini tentu menganggitkan kepada Sasuke Dan tentu sebagai ayah Sasuke belum waktunya mengentahkan Rahasia Mangikyo Saringan Ketika Sasuke mencoba mengalihkan pembicaraan Sakura akhirnya datang Dan tanpa kasihan melihat putrinya berlatih begitu keras dan terlihat sangat lama Sedikit ada cekcok karena tanggapan Sakura Sarada akhirnya meninggalkan latihan tersebut Nah disini menariknya Sakura mengetahui jika Sarada barusan membicarakan soal Mangikyo Saringan Dan disana baik Sakura atau bahkan Sasuke sendiri Mengetahui tentang fakta Mangikyo Ini yang tambah membuat Sakura begitu khawatir dengan putrinya Karena membangkitkan Mangikyo artinya menciptakan tragedi baru Di masa lalu Sakura mengetahui jika membangkitkan Mangikyo Harus ditinggalkan seseorang yang disayang oleh sosok Uchiha Banyak contohnya seperti Itachi atau bahkan Sasuke sendiri Takdir yang tak terelakan bagi pengguna Saringan Sasuke yang merempati dengan kecemasan Sakura Sedikit menenangkannya Hmm ini bakal menarik jika kedepannya Malahan Sasuke mengatakan dan terus terang kepada putrinya Bagaimana tragedi Mangikyo Saringan ini bisa bangkit Sekarang gini deh kita sedikit flashback ke masa itu Dimana aksi-aksi para senior Uchiha ketika Mangikyo Saringannya bangkit Ya pertama adalah kejadian Uchiha Itachi Momen yang paling diingat dalam ingatan Itachi yang dulu pernah ditunjukkan kepada Sasuke Adalah tentang kepergian sahabat dan orang yang dianggap sebagai kakak Uchiha Shisui di momen itulah Itachi menyaksikan secara langsung bagaimana Shisui memberikan kepercayaan Koto Amatsukami kepada Itachi Dan ia menjatuhkan dirinya ke sungai tersebut Itulah momen dimana Itachi sangat depresi karena kepergian Uchiha Shisui Dan untuk Sasuke sendiri Ia juga mengaktifkan beberapa evolusi seperti Mangikyo atau bahkan Eternal Mangikyo Semua itu berkat tragedi-tragedi pahit Dan salah satu pemicunya rata-rata karena Itachi Uchiha Ada momen saat tim heavy yang dipimpin Sasuke berhasil mengalahkan Itachi Eh bentar bukan mengalahkan sih Lebih tepatnya Itachi yang secara sengaja mengalah dan mempersiapkan Sasuke menjadi sosok pahlawan Namun setelah peristiwa tersebut Uchiha Sasuke mengetahui satu hal yang membuatnya tambah terbuku Dimana Itachi menyembunyikan banyak hal Dan yang jelas ia ingin membuat Sasuke lebih kuat dan mempersiapkan semuanya kepada Sasuke Meninggalkan desa Melenyapkan kelannya Dan hanya satu orang yang disisakannya Karena sebegitu cintanya kepada sang adik Uchiha Sasuke Hal itulah yang membuat Sasuke sangat sedih saat itu Dan secara tiba-tiba mata tersebut berevolusi dan menampilkan Tomoe yang baru Itu bukanlah saringan biasa Dan momen itulah yang mendasari Sasuke mengubah heavy menjadi taka Dan misi awalnya adalah menangkap Hachibi Lalu dengan simple, putrinya yang masih kecil menginginkan informasi tentang cara mengaktifkan Mangekyu Saringan Hmm, bukan hal mudah tentunya bagi Sasuke sendiri sebagai sosok ayah Episode kali ini memang menjadi berbagai hal yang tidak jauh dari Rasengan baru Serta saringan tersebut Di episode kali ini sosok seperti Konohamaru atau bahkan Mugino sendiri Tidak disorot sama sekali Meskipun mereka tetap berada di perusahaan Victor tersebut Full tentang pengembangan ninjutsu dan teknik baru Lalu apa yang menarik lagi setelah itu Min? Oke Proses tanding Boruto dengan Sojoji sendiri Sudah diperlihatkan gambaran singkat di mana Boruto sendiri awalnya akan sangat kesulitan menghadapi pemimpin bandit Mugino tersebut Meski badannya besar Tapi Sojoji sendiri yang memiliki kecepatan yang mumpuni Tapi Boruto juga sudah ditampilkan Rasengan baru ini Di mana dia siap dilancarkan kepada Sojoji Dan mungkin akan mengejutkan Kakashi dan Ibiki Morino Di momen lainnya disana Sarada tambah semangat lagi dalam latihannya Karena mamanya akhirnya mensupport latihan tersebut Bahkan ia terlihat berlatih dengan Sakura juga Aksi Sarada berikutnya layak kita tunggu seperti apa Tapi yang paling misterius tentunya adalah kemunculan Orochimaru di akhir Ya kita taulah Jika Orochimaru muncul Maka kesan kemisteriusan juga ikut hadir Dalam markasnya tersebut Legenda Sanin ini terus mengemasi perkembangan putranya Mitsuki Dari balik tabung eksperimen tersebut Entah seperti apa yang sudah dilakukan Orochimaru kepada Mitsuki Tapi sepertinya Mitsuki juga sudah di tahap penyembuhan Dan Orochimaru menjadikan tubuhnya jauh lebih kuat lagi Hmm Jadi bikin penasaran juga kemunculan Orochimaru ke depannya Oke jadi itulah tadi banyaknya Keseruhan dan misteri yang muncul di episode terbaru ini Salah satu hal yang paling menarik adalah Mangekyo sharingan dari kena Uchiha Dan menariknya Sakura mengkhawatirkan Jika tragedi itu kembali terjadi bagi para Uchiha Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh iya kita mohon-mohon juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami Namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama Hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang yang custom case HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama DrTV.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa javri disini Dan kita sudah taruh link semuanya Di deskripsi video Daftar Review TV Oke kita lanjut membahas Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye